Kita awal seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa beredar rekaman video yang menunjukkan kereta api seliwangi Mogok di KM74 di jalan antara stasiun Cibaber, stasiun Lampegan Kejamatan Cibaber, Kaupatan Cianjur. Kereta bisa melanjutkan perjalanan menuju Cianjur setelah 2 jam lebih. Berdasarkan rekaman video berdurasi sekitar 9 detik tersebut, tampak sejumlah penumpang turun dari gerbong kereta untuk menunggu petugas KAI yang menangani lokomotif yang Mogok. Dari video yang beredar, seluruh penumpang terpaksa diturunkan sementara di sebuah kampung. Manajer Humas KAI Daubdua Bandung, Ayep Hanapi, membenarkan KAI Siliwangi dari Cianjur menuju Sukabumi tersebut Mogok. Namun kejadiannya tersebut terjadi sekitar pukul 15.35 Sabtu kemarin. Berdasarkan laporan yang diterima Ayep menjelaskan, kereta api Siliwangi 333 relasi Cipatat-Cianjur-Sukabumi tersebut mengalami gangguan lokomotif. Untuk menangani lokomotif tersebut, kami menggunakan lokomotif pengganti yang diberangkatkan dari stasiun Sukabumi. Menanggapi video yang viral di akun Instagram Sukabumi Todays, KTKI Daubdua Bandung menyampaikan bahwa kejadian KA Siliwangi 333 relasi Cipatat-Sukabumi mengalami gangguan lokomotif. Pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di kilometer 7.4 plus 2 petak jalan antara Cipeber-Pampegan pukul 15.35. Selanjutnya perjalanan KA Siliwangi menggunakan lokomotif penolong. Kemudian KA Siliwangi berangkat kembali pukul 17.05 menuju stasiun Sukabumi. Selain itu, Ayep mengatakan pada saat kejadian kereta api Siliwangi membawa sebanyak 6 armada dan 1 kereta makan power dengan jumlah penumpang sekitar 200 orang. Perjalanan KA Siliwangi dari Sukabumi menuju Cianjur terhenti selama 2 jam lebih. Sesuai lokomotif pengganti tiba dan dirangkai ke KA Siliwangi dilanjutkan dengan pemeriksaan rangkaian. Akhirnya penumpang diarahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan KA Siliwangi bisa kembali melanjutkan perjalanan ke Sukabumi. Atas kejadian tersebut, PT KI Dawabdua Bandung menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas keterlambatan perjalanan kereta api dikarenakan gangguan lokomotif tersebut.